Pemirsa pasca perampokan dan penyekapan di rumah Dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur. Polisi melakukan olah TKP. Diduga para pelaku berjumlah 4 hingga 5 orang dan mengancam para korban menggunakan senjata tajam dan senjata api. Ditas Krimon Polda, Jawa Timur bersama Satres Krimpores Blitar Kota melakukan olah TKP perampokan dan penyekapan di rumah Dinas Wali Kota Blitar, Santoso. Hasil penyelidikan sementara, para pelaku diduga mengancam wali kota dan istri serta tiga anggota Satpo PP yang berjaga menggunakan senjata api. Mereka juga membawa kabur uang tunai 400 juta rupiah, sejumlah perhiasan dan merusak sejumlah CCTV di dalam rumah. Diduga para pelaku berjumlah 4 hingga 5 orang dan menggunakan mobil berplak merah. Para pelaku ini, itu bisa belum tentu senti juga. Mungkin, kan sekarang banyak itu korek-korek api yang dijualnya seperti senti, jadi belum tentu. Tapi, karena pada saat itu dalam dibawa pengaruh ancaman, dan langsung diikat. Bisa sopkan juga. Ya, bisa sopkan. Para penyelidikan juga tidak bisa langsung melihat dengan jelas, karena selain mulutnya, juga matanya juga ditutup. Kini, kondisi Wali Kota Blitar, Santoso, telah berangsur pulih dari trauma. Sementara, Segda Kota Blitar memastikan, semua kegiatan kedinasan di lingkungan Pemkut Blitar berjalan normal. Dari Blitar Jawa Timur, Roby Ritwan, Ainews melaporkan.